Halo, welcome back to my channel, ketemu lagi sama aku di video yang nge-review Oke, seri banget sebelumnya karena video ini tuh sebenernya ke mute gitu, jadi gak ada suaranya Jadi aku harus kasih suara tambahan, meskipun mungkin gak bakal sesuai sama gerakan bibir kue Oke, jadi disini aku mau nge-review It's Sambel, oke ini dia It's Sambelnya Capek ya, jadi ini It's Sambelnya itu aku beli yang varian dari favoritnya Mas Yanggun, oke Jadi ini ada 3 jenis Oke, seri sebelumnya karena kalau video ini gak di-upload juga sayang banget guys Karena ini aku udah bener-bener prepare-in banget, aku udah ngerekamnya lumayan lama juga Jadi ini yang pertama ada cumi ciamik, terus ada juga caklang candu, sama yang terakhir ini ada ayam sugir cikiwer Langsung aja kita coba Oke, jadi ini udah ada nasi, timun, sama lalapan, ini ada jengkol muda, sama aku tambahin It's Sambel yang cumi Serius ini keliatannya sih enak banget ya, terus Kita coba aja lah pokoknya, bismillahirrahmanirrahim Serius ini tuh, aku medis krisim rasanya ya, jadi ini tuh untuk cuminya itu enak banget guys, jadi gak begitu Gak kayak makanan instan banget gitu lah, jadi sesuai banget sama seleraku Rasanya tuh pedas dan gak begitu yang manis, jadi pedasnya tuh pedasnya gak begitu Pedasnya yang bikin huah gitu, cuman ini pedasnya pas enak banget Dan favoritku banget kenapa ini enak menurutku, karena ini gak, biasanya kan kalau makanan kemasan tuh manis Ini tuh gak manis guys, ini tuh pedas gurih, jadi enak banget, cocok banget buat lidahku sih Ini makan pake timun, pake jengkol gini, hmm demi Allah Pokoknya kalian gurubah nyobain ini yang caklang rindu Oke, jadi aku tuh juga belum pernah makan ikan caklang Jadi ini pertama kali aku makan ikan caklang plus dicampur sama it sambal Oke guys, rasanya enak banget Tapi jujurly, lebih enak yang cumi Cumi, sorry ini bukan caklang guys, bener-bener, aduh Ini tuh ternyata ayam suir cikiwir guys, jadi aduh emang gimana ya, rada-rada susah guys Masih suara ketika kita bahkan gak tau dia ngomong apa, capek banget guys Tapi jujur aja, ini emang enak banget, seenak itu ya Yang ayam suir cikiwir sih menurut tuh gak seenak itu Cuman emang enak juga, gak yang bisa dibilang gak enak tuh gak bisa, emang enak aja Jadi untuk cuminya itu 100 dari 10, untuk ayamnya biasa aja 8 per 10 Nah ini baru nih, ini caklang rindu Nah, caklang rindu ini tuh, rasa ikannya tuh khas banget guys Bener-bener kayak abis dibakar, terus abis itu dicampurin sama sambal gitu Jadi menurutku ini enak banget Gak begitu pedas, tapi jujur aja kalau untuk favorit yang bener-bener the best banget Rasanya emang masih dipegang sama yang cumi ciamik Serius ini enak banget, kalian wajib cobain sih Kepedesan Tapi serius makan ini pakai timun, itu seger banget ditambah sama jengkol Tapi ini bakal lebih enak lagi kalau ada petai sih Pedes banget Kalau makan dikit sih gak kerasa ya pedesnya Cuman kalau makan banyak jujur aja, kerasa banget panas Oke ini jadi yang untuk cumi ciamiknya Ini aku bakal cobain tanpa nasi Tuh, cemiknya tuh lumayan gede-gede sih guys Cuman memang cemiknya gak sebanyak ekspektasiku Cuman ya wajar aja sih, namanya juga Makanan kemasan ya, yang gak mungkin kayak kita masak sendiri sih Untuk harga sih menurutku relatif murah Gak bisa dibilang mahal, gak bisa dibilang murah juga sih Ya pas lah pokoknya Tapi intinya ya Sebanding dengan enaknya dan dengan Menurutku sebanding aja deh Jadi disini aku ngomong apa, aku gak ngerti pokoknya ya Sebenernya kalau diteliti Ditelah bisa sih tau dia ngomong apa ya Jadi aku gak bisa juga Kasih suara sesuai sama yang ku ucapin guys Karena jujur aja ini aku ngeditnya juga mendadak banget Gak ada waktu buat ngedit Jadi ya, seadanya aja Cuman untuk video review kali ini tuh Bener-bener gagal Jadi ini ceritanya aku lagi cerita gitu sih sebenernya Cuman aku gak ngerti ini ngomong apaan Serius Enak sih gitu sih Cuman ini gak tau apa lagi Nah ini lebih gak tau lagi nih Jadi intinya adalah bahwa favoritku Cumi Ciamek Nomor 2 Cakelang Rindo Dan yang terakhir ayam siwer si kewer Terus untuk sambal menurutku enak banget Sebanding lah ya Cuman mungkin untuk remendasi aja Kalian bisa beli yang Cumi Ciamek aja guys Karena untuk Cumi Ciamek sama Cakelang Rindo masih Ya Bisa dibilang sesuatu yang upah Oke jangan lupa buat komen Ini kayaknya videonya udah selesai Jangan lupa buat komen guys Jangan lupa buat like Share Subscribe Terus support channel ini Biar aku terus bisikin konten Karena jujur li Kontenku tuh banyak banget yang gak Ada penontonnya Jadi kayak aduh males banget Kayak senarusinya Tapi tetep aja Thank you buat yang masih selalu setia Buat nonton kontenku See you in the next video Yeeho